untuk membuat roti sosis ini sudah aku tulis silahkan untuk diperhatikan bahannya yaitu itu ada air air biasa ya lalu kuning telur terigu segitiga terigu cakra margarin gula pasir Fermi pan untuk semua takarannya sudah aku tulis lalu juga susu bubuk garam sosis ini untuk isiannya lalu aku menggunakan kertas roti yang berbentuk seperti ini cup ya cup untuk rotinya dan juga jangan lupa siapkan keju saus dan mayonaise langkah pertama yaitu akan kita kembangkan Fermi pannya tambahkan satu sendok gula pasir lalu masukkan Fermi pan ke dalam air aku menggunakan air biasa saja tidak perlu hangat juga enggak apa-apa ya ini untuk mengembangkannya tapi lebih baik air hangat kuku dan diamkan selama dua menit setelah dua menit akan menjadi mengembang seperti ini lalu akan aku mixer menggunakan mixer spiral yaitu ada tepung terigu cakra dan tepung terigu segitiga aku mixer supaya tercampur lalu tambahkan susu bubuk lalu gula pasir mixer hingga tercampur semua dan masukkan untuk kuning telurnya masukkan juga untuk Fermi pan yang sudah dikembangkan tadi untuk airnya sedikit demi sedikit ya kalau sudah terlalu lembek maka kurangi airnya tapi jika kurang masih sedikit keras boleh ditambah sedikit sedikit airnya jangan lupa supaya tercampur rata diaduk-aduk bagian pinggirnya supaya semua adonan bisa tercampur masukkan juga garamnya mixer kembali setelah adonan menjadi kalis masukkan margarin lalu mixer kembali hingga menjadi kalis elastis dan setelah menjadi kalis elastis adonan didiamkan selama kurang lebih satu jam dengan posisi ditutup ya jadi ditutup rapat bisa dengan menggunakan serpet atau tutup yang lain agar adonan cepat mengembangnya lalu diamkan adonan selama satu jam dan setelah satu jam adonan sudah mengembang seperti ini lalu akan kita kita kempiskan kita buang untuk gas yang ada di dalamnya lalu akan kita timbang berapa beratnya dan kita bagi menjadi kurang lebih per a itu nanti seberat 50 gram ya untuk berat kuenya dan ini adonannya aku timbang semua berat total yaitu 505 gram selanjutnya adonan ini akan aku bagi menjadi beberapa bulatan dengan berat perbulatan yaitu 50 gram lakukan hingga semua adonan selesai ya jadi dibuat bulatan-bulatan nah setelah itu ambil satu bulatan lalu pipihkan dengan rolling dan isi di tengahnya dengan menggunakan sosis isian sosis lalu gulung sosis di dalamnya lalu rapikan gulung seperti ini dan setelah itu simpan atau letakkan di cup ya jadi kertas cup seperti ini ambil lagi untuk bulatannya pipihkan haluskan dengan rolling lalu isi lagi di bagian tengahnya dengan sosis kulit adonan roti dan tempatkan di wadah cup lalu biarkan atau diamkan hingga 20 menit ini aku membuat buat lagi yang versi yang versi lainnya yaitu akan aku potong-potong untuk sosisnya jadi pipihkan lalu isi lagi di bagian tengahnya dengan menggunakan sosis lalu gulung seperti ini selanjutnya akan aku potong untuk bagian ujungnya saja ya jadi memotongnya jangan sampai putus jadi di bagian belakangnya masih disisakan lalu kita bentuk seperti ini jadi ikuti saja ya untuk langkah-langkahnya untuk sosisnya dibuat menghadap ke depan semua lalu setelah itu letakkan kembali ke dalam kertas cup roti tadi lakukan hingga semua selesai selanjutnya siapkan keju parut lalu ini ada saus ini mayonaise dan olesan dari kuning telur yang ditambahkan dengan susu cair UHT jadi satu butir kuning telur ya yang dicampur dengan satu sendok susu UHT lalu selanjutnya untuk rotinya kita Oh ya untuk tambahan aku tambahkan dan juga daun oregano kering ya pertama taburkan keju diatas adonan roti lalu semprotkan saus diatasnya juga semprotkan mayonaise untuk diatasnya dan terakhir taburi dengan daun oregano kering setelah itu diamkan 20 menit baru nanti adonan siap untuk dipanggang semuanya lakukan dengan sama ya jadi keju toppingnya tambahkan saus tomat mayonaise dan bubuk oregano dan ini setelah semuanya selesai dioles dengan keju parut saus dan mayonaise lalu akan kita oles setelah semuanya dengan menggunakan olesan kuning telur yang dicampur dengan susu UHT lalu di sini siap untuk di oven terlebih dahulu oven nyalakan 10 menit sebelumnya agar panasnya merasai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati